Intro Hai, kami sekarang berada di CJCU Oke, perkenalkan diri dulu, nama saya Cindy, saya asal dari Pekanbaru Saya di CJCU ini mengambil jurusan Tourism, Food and Beverage Management Halo, nama saya Dolvinia, asal dari Medan, saya mengambil jurusan Nutrition and Health Science Oke, pertama alasan aku datang ke Taiwan itu sebenarnya karena, aku merasa ya, jurusan di Taiwan sih jauh lebih banyak dari di Indo Di sini ada 30 loh, by the way Habis itu, aku di sini ada bibi atau AI Jadi, mama kalau di sana di Indo itu jauh lebih tenang Karena kalau misalnya aku ada masalah, aku ada kendala Itu AI atau bibi aku itu bisa bantu untuk menanganin di sini Kalau aku sih, karena mimpi saya salah satunya itu bisa kuliah ke luar negeri Dan akhirnya memutuskan memilih ke Taiwan Karena bidang kesehatan di sini itu maju dan lebih profesional Jadi, bisa mengembangkan pelayanan kesehatan secara global Dan juga Taiwan itu negara yang paling aman Dan juga CJCU, dekat CJCU ada stasiun kereta api Jadi, mau kemana-mana itu praktis banget Iya, apalagi di sini juga ada bus yang langsung sampai ke CJCU Itu busnya nomor R14 ya, merah 14 Oke, nah kasih kalian nengok dulu nih Kira-kira pemandangan di sini itu kayak mana? Yuk Ayo Oke, berbagi sedikit cerita nih Aku sebenarnya pertama kali datang sebagai murid perantauan di sini Itu kan taulah, biasa nggak tahu apa-apa Dan beruntung banget aku bisa ketemu sama kakak kelas aku Kakak kelas aku itu orang Malaysia Terus, aku juga punya namanya kawan asrama Kawan asrama aku itu orang Taiwan Nah, jadi mereka lah yang membantuin aku selama tahun pertama aku di sini Habis itu sebenarnya aku ada alasan lain kenapa milih CJCU itu karena Pertama aku nengok fasilitasnya itu banyak banget Misalnya ada gymnasium, ada perpustakaan Terus masih ada kantin sekolah Sekarang juga udah bangun lagi namanya CJCU Hall Wah, bener-bener sih Menurutku UNIF ini selalu mencoba berkembang Jadi dia nggak cuma nge-stuck di situ aja Baru di sini ada ekstra kulikuler juga Jadi bagi yang suka ekstra kulikuler itu bisa Ngedaftar di sini Dan ekskulnya itu pun banyak Contohnya kayak ada ekskul untuk baking Ada ekskul nari, dance ya kan Terus masih ada ekskul lain-lainnya gitu Sekarang kita lagi berjalan menuju ruangan kelas ku Jurusan nutrition Ayo masuk Nah, di sini itu ruangan kelas kami Biasanya makanan yang kami udah selesai Kami hidangkan di sana Dan juga guru bahkan jelasin apa yang harus diperbagi gitu Nah, sekarang aku akan bawa ke dapur kita Wah, praktek di sini nggak cuma teori dong? Ya, betul banget Nggak hanya teori Tapi juga ada prakteknya Kita ada praktek masak Nah, itu dapur kita Nah, bersihkan Ini juga ada peralatan makanan kami Peralatan masak Alat-alat masak kami Nah, di tahun ketiga Kami ada namanya eksperimen Dan manajemen penyakit makanan Di sana tuh Pernah Jadi ahli giji Tugasnya itu Set menu Membuat menu makanan Untuk Kira-kira hampir 100 box pintang Pintang itu box makanan Oh, wow Nah, set menu Kita juga Harus mengolah dari dasar Sampai penyajian ke orang-orang Ngeri sih Berarti Nggak cuma Belajar nutrisi Tapi juga ada prakteknya Habis itu Justru mulai dari set menu-nya ya Buat menu-nya sampai Selesai ke penyajian gitu ya Wow Nah, itu kita juga ada Pendidikan kesehatan keluar Misalnya ke sekolah-sekolah Ke sekolah SD gitu Wow Dan juga ke Panti Jumpo gitu Kita ada Pendidikan kesehatan Zahasin itu Untuk hidup sehat itu gimana Porsi makanan itu Yang bener itu Seberapa sih? Bagaimana sih? Wow Mantap banget sih Walaupun kedengerannya agak sulit ya Untuk aku ya Tapi Dari yang ku dengar sih Betul-betul kayak profesional banget ya Kita disini belajar sebagai nutisionist Kalau kita bilang Guru-guru kami juga orangnya sahabat Profesional dalam mengajarin kami Wow Nah ini nih Untuk adek-adek kelas Kalau misalnya ada yang Pengen tahu lebih tahu Ada yang penasaran Dan berminat di nutrition Mulai bergabung di CJCU Oke Selamat menikmati